Halo co-friends, di sini kita punya pertanyaan nih, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama, semangat risiko co-friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu persen? Nah persen artinya adalah perseratus. Jika kita punya persen, maka artinya adalah A perseratus. Yang pertama kita punya 3 per 6. Untuk mengubahnya menjadi persen, maka 3 per 6 kita kalikan dengan 100%. Sekarang kita hitung yuk, 3 dikali 100 berapa nih co-friends? Tepat sekali, 300. Kemudian 300 kita akan bagi dengan 6, hasilnya berapa sih co-friends? Tepat sekali, kita ketahui hasilnya adalah 50 ya, maka menjadi 50%. Wow, mudah sekali kan co-friends menemukannya. Sekarang kita kerjakan yang kedua ya, yaitu 19 per 20, maka kita akan kalikan dengan 100%. Nah di sini kita ketahui 100 dan 20 masing-masing habis dibagi 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5, 20 dibagi 20 sama dengan 1. 9 dibagi 1, 19 dibagi 1 sama dengan 19. Maka menjadi 19 dikali 5%. Nah sekarang kita hitung yuk, 19 dikali 5 berapa sih co-friends? 5 dikali 9 sama dengan 45, 4 yang kita simpan. 5 dikali 1, 5 ditambah 4 berapa nih co-friends? Tepat sekali, 9 ya. Maka hasilnya adalah 95%. Maka artinya 19 per 20 adalah 95%. Yang terakhir kita punya 3, 1, 3 per 5. Nah sekarang kita ubah dulu ya, 1, 3 per 5 menjadi pecahan biasa. Maka penyebutnya kita kalikan bilangan bulatnya, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Sehingga 5 dikali 1 berapa nih co-friends? Tepat sekali 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah sekarang kita ubah menjadi 8 per 5, kemudian kita akan ubah menjadi persen, maka kita kalikan dengan 100%. 8 kita kalikan 100 sama dengan 800. Kemudian menjadi 800 per 5 persen. 800 dibagi 5 berapa nih co-friends? Yuk kita hitung bersama-sama ya. 8 dibagi 5 yang mendekati 1, 1 dikali 5, 5. Kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 3. 3 dibagi 5 tidak bisa ya. Maka 0 yang kita turunkan, 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5, 30. Kita kurangi sisanya 0. Kemudian 0 yang kita turunkan, 0 dibagi 5, 0. 0 dikali 5, 0. Kemudian kita kurangi sisanya 0. Maka hasilnya adalah 160 persen. Wah mudah sekali kan co-friends menemukannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa co-friends. Semangat terus ya belajarnya.